Proses pelepasan dan pemasangan Bearing Box tidak saya dokumentasikan karena memang tempatnya yang tidak kondusif. Nah, ini Bearing Box yang sudah saya lepas gigi dan asnya yang menancap pada Bearing Box ini. Caranya, tidak memakai donkrak atau alat canggih. Hanya memakai tracker manual biasa. Dulu, ada beberapa video yang sudah ada yang menunjukkan cara untuk melepas Bearing Box ini menggunakan tracker manual seperti biasa. Nanti akan saya berikan link videonya pada video ini entah di atas atau di bawah. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah Bearing Box yang baru, sudah terpasang asnya dan giginya seperti pada video ini. Dan ini sudah bisa untuk digunakan. Dan sudah lancar. Selanjutnya, saya akan melakukan proses perakitan pada Bearing Box Gerindra ini. Pada kesempatan ini, Bearing Box yang digunakan dari tipe GWS 6100. Bukan dari tipe GWS 7100, melainkan dari tipe GWS 6100. Karena pada tipe GWS 7100, pada beberapa bagian agak lancip, tetapi, pada GWS 6100, bagian yang ini tumpul, dan ini cocok. Karena di sekitar sini, spare part yang ada dan tersedia hanya dua saja, yaitu tipe GWS 6100 dan GWS 7100. Oh, ada kesalahan, ternyata yang digunakan bukan GWS 6100, melainkan GWS 7100. Oke, saatnya melakukan pemasangan. Kalau saya, biasanya, dalam melakukan pemasangan seperti ini, saya lakukan pemasangan pada giginya dulu. Selanjutnya tinggal melakukan pemasangan pada bagian angkernya. Jangan sampai terbalik untuk pemasangan Piring Box gigi ini. Karena sudah ada bagian-bagian atau kontur seperti ini, pada video ini, tidak boleh terbalik. Nah kalau seperti ini baru pas. Dan langsung pas pada tempatnya. Selanjutnya saya lakukan pemasangan pada baut pengunci di Piring Box ini. Seperti biasanya, saya baut menyilang saat melakukan pembautan. Baut pada piring box ini biasanya menggunakan baut dengan ulir halus. Setelah melakukan pemasangan baut dan saya kencangkan. Nah ini sudah lancar seperti sedia kalah. Karena memang Biring Box dan lakernya baru. Langkah selanjutnya, tidak lupa saya cek dulu di bagian statornya. Apakah ada yang longgar atau tidak, atau yang tidak pada posisinya. Nah ini tempatnya kotor seperti itu. Memang di dalamnya tidak ada bautnya. Oke aman dan kita pasang kembali penutupnya. Penutup ini sangat penting, untuk menghisap dan membuang angin agar angin dari angker nanti terbuang keluar melalui lubang di bawah kepala gerindra ini. Saya akan memasang pada bagian karet ring di kepala gerindanya. Jika karet ini tidak dipasang, maka lakernya pada bagian atas akan kocak atau oblak. Kemudian karet lakernya pada bagian atas atau yang dekat gigi bernomor 608. Karet ini saya pasang dulu, nanti biar pas pada rumahnya. Pemasangan ini tidak bisa terbalik, karena sudah ada pada posisinya dan langsung saya pasang dulu. Kemudian kita masukkan di rumah gerindanya. Jangan sampai terbalik, bahwa saklar ini berada pada ibu jari ketika memegangnya, atau posisinya seperti ini seperti yang terlihat dalam video. Nah seperti inilah jika pemasangan untuk pembuangan angin tidak pas. Angker tidak akan bisa masuk karena terganjal oleh perangkat pembuang angin ini. Jadi kita betulkan dulu pemasangan untuk pembuangan angin ini. Nah seperti ini baru pas. Kemudian kita pasang lagi. Nah pemasangan pas. Selanjutnya saya akan melakukan pembautan pada gerindra ini. Jangan lupa pembalutan dilakukan secara menyilang. Setelah itu kita coba putar dengan tangan. Kita putar dengan tangan sekaligus kita rasakan adakah hambatan ketika mutar atau lancar saja. Jika memang tidak ada suara aneh atau hambatan ketika memutar, berarti pemasangan sudah betul. Dan kita bisa melanjutkan melengkapi pemasangan yang lain. Selanjutnya pemasangan carbon, bruce atau brustel. Kita lihat dulu nomor dari carbon brusenya ini. Saya coba menggunakan carbon brusenya dengan nomor GWS6100 cocok atau tidak. Ternyata carbon brusenya ini bukan GWS6100 melainkan DW810. Seperti yang kita tahu bahwa DW810 karbon brus miliknya gerindra Dewal. Dan sepertinya ini pas dipasang pada gerindra ini dan ini juga sama seperti carbon brus milik gerindra Bos ada kabel tembaganya yang nanti kita masukkan pada skun yang sudah tersedia. Takut terlupa pengunci pisau pada gereja ini saya pasang dulu. Karbon brus pada gerindra ini tidak memakai per tetapi platina yang fungsinya hampir seperti per yang ada pada gerindra yang lain intinya untuk menekan karbon brus agar kuat menekan pada lamel angkernya. Setelah selesai saya siap untuk mencobanya. Hati-hati karena pestanya belum saya tutup harus tetap waspada. Sangat baik sekali selanjutnya kita lengkapi penutupan pada carbon brusnya. Semuanya pada pegangan gerindra ini terbuat dari bahan plastik sehingga lebih aman kembali. Kita tutup kemudian kita baut. Pada bagian kanan dan kiri karbon brus kita tutup semuanya. Saya akan mencobanya lagi bagaimana hasilnya. Oke penanganan gerindra ini gerindra bos. Kalau dilihat dari bentuknya ini GWS 700 sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih bagi yang sudah like share komen dan subscribe. Semoga yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax